Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Beriman Selama ini Nabi dikenal sebagai sosok yang suci Kita juga mungkin berpikir Nabi berasal dari keturunan baik-baik Namun ada sebuah riwayat Jika dulunya di zaman Bani Israel Ada tujuh Nabi yang justru dilahirkan oleh seorang pelacur Apakah pelacur ini taubat sebelum melahirkan Nabi? Tonton video ini hingga akhir agak tidak sesat Taukah kamu jika jumlah pekerja seks komersial Alias pelacur di Indonesia pada tahun 2019 Sudah menyentuh angka 230 ribu jiwa? Angkanya memang sangat mencengangkan Tapi yang lebih membastis lagi Karena Indonesia masuk dalam 5 negara destinasi wisata seks terpopuler di dunia Artinya praktik konstitusi di Indonesia memang masih menjamur Dan sangat digantungi oleh masyarakat Belum lagi menjadi PSK online Dengan modal mengunduh aplikasi dan mengunggah foto-foto sensasional mereka Puluhan juta pun bisa dirahup dalam waktu yang sangat singkat Stigma pelacur dari dulu sampai kini memang tak pernah berubah Tapi ada sebuah kisah yang bisa saja mengubah pandangan kamu tentang profesi ini Buah jatuh biasanya tak jauh dari pohonnya Begitulah pepatah yang selalu tertanam di kepala kita Tentang baik buruknya keturunan tergantung watak orang tuanya Namun ada cerita unik dan berbeda di Bani Israel Sebab seorang wanita yang berprofesi sebagai pelacur Ternyata bisa melahirkan anak-anak soleh Bahkan tujuh dari keturunan tersebut merupakan seorang nabi Meski terdengar tak mungkin alias mustahil Namun kisah ini terangkum dalam kitab Attawabin yang dikisahkan oleh Ibnu Kudama Kisah ini juga dinukil oleh Ibnu Wataniya Dalam buku Nisaul Oliya Atau kisah wanita-wanita kekasih Allah Kisahnya bermula saat seorang wanita dikenal memiliki kecantikan yang melenakan mata Sama pria yang memandangnya akan takut dengan pesonanya Tapi selain cantik, ia memang juga suka iseng menggoda laki-laki Bermudal cantik dan manja, maka tak heran Ia disenangi banyak pria Yang uniknya lagi, pintu rumah wanita ini sengaja selalu dibuka setiap hari Ia pun akan duduk di atas ranjang Ia letaknya berhadapan dengan pintu rumahnya Otomatis, pria hidung belang yang lewat pasti akan meliriknya Wanita ini pun memanfaatkan kecantikannya untuk menarik pelanggan Para pria rela menggelontorkan uangnya sebesar 100 dinar Atau ikan konversi ke rupiah Sebesar 5 juta rupiah untuk bersenang-senang dengan wanita tersebut Ia akan rela dan membuka kesempatan sebanyak-banyaknya Kepada siapapun yang kepincut dengan dirinya Asal, rela membayar dengan nominal demikian Jika selama ini pelanggannya adalah orang-orang yang memang terkenal sering berbuat dosa Suatu hari, ada seorang pemuda abid ahli ibadah Yang lewat depan rumah wanita itu Begitu melihat wanita itu, ia pun tergoda Sebagai seorang abid, ia tentu tak ingin tergoda hanya dengan sekali lirik Sang abid ini lantas berdoa kepada Allah SWT Supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya Aduh, astagfirullah Ya Allah hilangkan hawa nafsu dari hatiku ini Jangan sampai terjebak dalam lubang kemaksiatan Namun meski sudah berdoa berkali-kali Pikirannya terus melayang Membayangkan wanita tadi Akhirnya dengan mengarahkan sekuat tenaga Pria ini bekerja keras dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya Untuk bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut Tak tangguh-tangguh, ia juga menjual perambut rumahnya Dan semua barang yang ia punya hingga akhirnya terkumpulah 100 dinar Ia lalu bergegas menemui wanita pujaannya tadi Si wanita pun sudah membukin jadwal sendiri untuk tamu khususnya tersebut Ia juga mempercantik dirinya dengan make up dan duduk di atas ranjangnya Kamu sudah memikatku sampai aku bekerja keras dan mendapatkan 100 dinar Semuanya demi kamu, agar aku bisa mendapatkanmu Setelah diminta untuk masuk, sang pemuda sudah tergoda untuk mengeluarkan tangannya Menyentuh wanita tersebut Tapi tiba-tiba saja Allah menurunkan rahmatnya Dari berkah ibadah serta taubat yang selama ini ia lakukan Allah pastilah melihat semua perbuatan ini dan melembur semua amalku Ucap pemuda tersebut, overthinking dengan keputusannya Ia dilanda ketakutan karena tiba-tiba ingat jika suatu hari nanti akan menemui Tuhannya Tubuhnya pun gemetar dan raut wajahnya seketika berubah Aku keluar saja dari sini dan 100 dinar ini jadi milikmu saja Si wanita pun heran dan bertanya, apa gerangan yang terjadi dengan pria tadi? Oh, bukannya kamu mengumpulkan uang itu untuk bersenang-senang denganku? Kenapa ketika uangmu sudah terkumpul? Kamu malah tinggalkan aku begitu saja Jadi, kamu tak akan berbuat apapun denganku Pemuda tadi dengan tegas menjawab Tidak Kalau begitu, berarti tak ada yang pantas jadi suamiku kecuali kamu Dengan ada penyesalan, wanita tadi mengingat semua dosa-dosanya Dan memutuskan untuk bertahubat Pemuda ini sudah gusar dan ingin segera beranjak dari tempat itu Namun sama wanita mendesak Dan baru akan mengizinkan pemuda tadi dengan syarat Dia akan dipersunting menjadi istri Pemuda itu lalu meninggalkan rumah wanita pelacur ini Namun sebelum pergi, ia meninggalkan alamatnya Beserta nama dan identitas lainnya Setelah kepergian pria tersebut Sang wanita diliputi rasa gelisah Karena mendapatkan berkah dari sang pemuda Ia bergumam dalam hati Ini dosa pertama kali yang ia lakukan Tapi yang sangat kuat Sementara aku sudah melakukan banyak dosa selama setahun Tuhan yang nyata hati pun juga sebenarnya Tuhanku juga Dan seharusnya rasa takutku lebih rasa takut pemuda tadi Hatinya lalu tergerak untuk bertahubat Hingga pada suatu ketika Ia memutuskan untuk menemui lelaki itu Dengan penampilan tertutup dan memakai cadar Setelah bertanya kesana kemari kepada penduduk desa Ia pun bertemu dengan lelaki itu Namun begitulah lelaki itu mengetahui bahwa yang datang Adalah wanita pelacur yang pernah ia datangi Ia lantus terkejut Menjerit dengan keras lalu meninggal dunia Mendengar kejadian tersebut Hati wanita ini rasanya hancur berkeping-keping Ia tak menyangka Alasannya untuk mendatangi tempat tersebut Hanyalah untuk menemui pria soleh yang pernah ia temui Almonia terjadi malah pria itu tak ingin menemunya lagi Tapi tak lama kemudian Ia diberitahu oleh penduduk setempat Bahwa selaki-laki itu memiliki saudara lelaki-laki yang soleh tetapi miskin Singkat cerita Wanita yang dulunya pelacur itu menikah dengan saudara lelaki-laki ini Karena kecintaannya kepada saudaranya Dikisahkan Di antara keturunannya mereka Terdapat tujuh nabi Bani Israel Ada pendapat yang menyebut wanita itu bernama Al-Malika Tadi jelaskan Nabi-nabi siapa yang lahir dari rahim perempuan ini Semoga kisah tadi menjadi pembelajaran bagi kita Bahwa Allah memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin bertaubat Allah juga akan menjaga kita dalam keadaan apapun Apalagi ketika maksiat sudah menggoda kita dari segala arah Kisah pelacur tadi sepertinya mengingatkan kita Dengan seorang pelacur dari Banyuwangi Indonesia Demi mencukupi kebutuhan hidup Wanita bernama Yusta ini rela menggadaikan kehormatannya Awalnya ia bekerja sebagai TKW atau tenaga kerja wanita di Malaysia Hanya saja tak tega meninggalkan anak pertamanya yang sakit-sakitan Dan orang tua yang juga sudah sepuh Ia pun rela kembali ke Banyuwangi Si kembalinya ke Banyuwangi Ia tak langsung berpikir menjadi wanita tunah susila Ia pun sempat menjadi pembantu di wilayah Banyuwangi Rumah salah satu temannya Tapi ia dijual oleh temannya sendiri Temannya tahu jika Yusta saat itu sedang krisis finansial Mau melawan tapi Yusta adalah seorang perempuan lemah Akhirnya pada hari pertama ia pun melayani empat orang pria Dari situlah Yusta terus menerus melakoni profesi tersebut Namun tidak tinggal di wilayah pelacuran Ia akan berangkat sore dan pelan sebelum jam 12 malam Agar keluarganya tak curiga Tapi pernah suatu hari Yusta mengingat Demo menolak penutupan lokasi pelacuran Dan ia bertemu dengan anaknya Meski saat itu Yusta mengenakan jilbab dan masker Namun ia tak bisa membayangkan Jika sang anak tahu ibunya ikut dalam demo tersebut Anak pertamanya pun akhirnya mendapatkan pekerjaan Dan memohon kepada ibunya Untuk berhenti menjadi pembantu rumah tangga Dalam kesehariannya Yusta tinggal di rumah dan menerima jasa jahitan Dari para tetangga Ia juga sering berkunjung ke tempat lokalisasi prostitusi Tempatnya bekerja tapi bukan untuk kembali menjadi WTS Ia aktif mendengarkan pengajian di sana Dan juga sering mengajarkan ngaji Meski ia bersatu sumantan PSK Di tulusan SD Tapi ia pernah mondok beberapa tahun sebelum menikah Sahabat periman Adakah pelacur hijrah yang juga kamu ketahui? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh